Yoi, Yoyoman, Yoman, Yoman Welcome back to my channel Yeah Wah, saya keopeningku Inggrisana ya, Ben Gaul ya Oke, ketemu lagi di channel saya, IJK Motovlog Dan ini kebetulan saya mau seperti biasa Ini saya berangkat kerja, santai-santai saja Dan ini menunjukkan pukul 12.08 Nah, dan selamat menunaikan ibadah, puasa ya Bagi yang merayakan atau melaksanakan Kurang dikit lebaran, kurang beberapa hari lagi lebaran Jadi, ajok mokel sih, rek Ditahan sih, ajok mokel Kurang titik loh, kurang piro Minggu menes, minggu gitu Selebaran ya, oke Ya, vlog hari ini Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah Tercantum Tercantum Yang sudah tertulis di komen Youtube saya IJK Motovlog Itu pertanyaannya Setelah saya sortir Setelah saya lihat-lihat itu Banyak yang menanyakan bahwa Gimana rasanya Jadi, Yopo rasanya Setelah pemakaian bore up Itu satu tahun Jadi, satu tahun pemakaian speknya adalah Bore up dan Apa namanya itu Porting Porting standar Itu rasanya gimana Nah, tapi Sorry, Yorek Sebelumnya kebetulan ini saya Nggak pakai Mega Pro Karena MMP ku sih Turun dadi Jadi Banyak yang menanyakan bahwa Oh, selama satu tahun ini Yopo mas Rasanya Maksudnya Sudah di bore up Plus Apa namanya Porting standar Itu rasanya Yopo Nah Jadi, gini Rasanya setelah satu tahun Menggunakan Speknya Porting standar Dan bore up itu Rasanya itu Yang jelas Sama Hampir sama Seperti yang pertama kali Digarap Mas Yuda Jadi, pertama kali Selesai Dari bengkelnya Mas Yuda Terus tak coba Selama pemakaian satu tahun itu Hampir sama Rasanya Meh podo Nah Cuman Ya Jenengi menungso ya Jenengi menungso itu Pasti Gak onok Sing jenengi puas Jadi Sing jenengi menungso Pasti Kurang 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 terus Nah Tapi dalam pemakaian setahun itu Garapannya Mas Yuda itu adalah Jos Garapannya mantep Jadi Apa ya Aman Garapannya aman Bener-bener aman Dan Recommended Nah Setelah pemakaian setahun Yang tak rasa No adalah Itu Motorku kurang greget Jadi Dari standar Terus Baring uno Porting standar Terus Bore up Itu Enak Jadi Tingkatan Kecepatannya Torsinya Makin besar Dan itu Enak Motor Motor Cuman Jenengi menungso Jadi Jenengi menungso Pasti Kurang Kurang terus Nah Karena Kurang greget Menurutku Ini Kurang greget Motorku Akhirnya Tak stroke up Ini Ceritanya Tapi Untuk Pemakaian Waktu Bore up Dan Porting standar Itu Enak Tak jamin Enak Bagi kalian Yang Pengen Wah aku Pengen Motornya Rodok greget Siti lah Tapi aku Pengennya Gak ngubah Ngubah Banyak Itu Porting standar Itu Menurutku Lumayan Enak Tariannya Enak Terus Nafasnya Lumayan Panjang Maksudnya Daripada Standar Lumayan Panjang Aman Iku Enak Nah Tapi Karena Aku Kurang Puas Dan Kurang Greget Maka Motor Tak Stroke up Jadi Kenapa Motor Selama Ini Aku Tidak Motor Mega Pro Karena Motorku Digarap Mungkin Bulan Bulan Ini Mudah Mudah Bulan Bulan Ini Nah Nanti Speknya Apa Ketika Stroke up Nah Nanti Tak Jelas No Video Selanjutnya Itu Bakal Tak Jelas No Spekku Stroke up Opo Ae Langkah Piro Bakal Tak Jelas Dan Dijelaskan Oleh Mas Yuda Dewi Nah Bagi Kalian Yang Belum Pernah Ketemu Mas Yuda Nah Nah Sesu Video Dan Mas Yuda Tunggu Tunggu Sampai Bener 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 Apa Jenteng Motor Jadi Dan Bisa Dijelas No Neng Kuno Jadi Semoga Bisa Mengedukasi Kalian Yang Suka Mengutangatik Motor Terutama Motor Honda Mega Pro Sereng Utang Ate Iku Nah Iku Nanti Bakal Penjelasan Yang Kuno Dan Di Dalam Konten Ku Juga Gak Hanya Membahas Tentang Mega Pro Sajar Karena Ini Saya Mengemasnya Otomotif Dan Semua Masuk Gak Hanya Mega Pro Bahkan Alpha Ini Juga Masuk Bakal Nanti Bakal Ada Review Modifikasi Modifikasi Yang Bisa Kalian Lihat Dan Bisa Jadi Inspirasi Buat Kalian Si Tujuan Kui Kui Pokok Intinya Adalah Ini Konten Bukan Konten Settingan Bro Konten Ku Real Ini Gak Setting Setting Pokok Real Real Time Apas Yang Tak Ngomong Langsung Live Gak Gak Berkarya Secara Anu Secara Real Gak 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 Sendingan Mungkin Seperti Itu Kesimpulannya Adalah Selama Aku Bor Apiku Dan Sporting Standart Selama Pemakaian Setahun Itu Intinya Adalah Aman Aman Gak Mogok Tapi Cuma Ikut Si Kelemahannya Bensin Boros Karena Torsinya Naik Kompresinya Juga Naik Juga Jadi Rodok Boros Lare Iku Rodok Boros Jadi Cuma Ikut Si Kelemahannya Cuma Masalah Lari Dan Tarikannya Dan Lain Lain Itu Aman Jadi Bagi Kalian Yang Mau Mengutang Atik Motornya Misalkan Aku Gak Wani Stroke Up Porting Standard Iku Enak Bro Terus Apa Namanya Carburator Standard Enak Sip Enak Banget Oke Oke Paling Sampai Video Ini Aku Cuma Menjawab Pertanyaan Kalian Selama Ini Yang Disampaikan Di Komen Jadi Seperti Itu Jawabannya Adalah Seperti Itu Dan Aku Sumpah 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 Dengan Kalian Yang Sudah Men Subscribe Dan Sudah Comment Dan Sudah Sharing Di Comment Dan Sudah Mend DM Saya Juga Memberi Masukan Dan Silahkan Bertanya-tanya Di DM Saya Di IJK Titik Motovlog Jadi Kalian Bisa Bertanya-tanya Disitu Mas Aku Motorku Kayak Gini Nanti Mungkin Aku Bakal Jawab Sebisa Saya Mungkin Karena Kawasan Saya Tentang Motor Pun Gak Luas Tapi Aku Jawab Sebisa Mungkin Oke Oke Paling Saya Menonton Video Nonton Pokok 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 Legona Kalian Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Ciao Sampai Jumpa